selamat menikmati dari SMP Negeri Tiga Cikesal, Kabupaten Serang Nah, untuk kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang konsep listrik statis Ada pun tujuan pembelajarannya, antara lain, ini dia Oke adik-adik, sebelum kita membahas tentang konsep listrik statis kita lakukan percobaan dulu yuk dan percobaannya bisa adik-adik lakukan kalau di rumah Nah, untuk percobaan kali ini kita akan dibantu oleh KK Elsar Halo KK Elsar Halo teman-teman KK Elsar sudah siap melakukan praktikum hari ini? Siap dong Oke deh kalau begitu, silahkan kakak Oke teman-teman, alat yang digunakan cukup mudah yaitu pengganti plastik dan kertas dan satu lagi adalah rambut cara kerjanya begini kita potong kecil-kecil kertasnya Nah, kalau sudah kita gosok-gosokkan penggaris ke rambut Ingat ya, rambutnya harus kering Dekatkan penggaris ke potongan kertas Kertasnya menempel ya pada penggaris Kenapa ya bisa seperti ini? Kita tanyakan yuk ke kakak anak Oke, terima kasih kakak Elsar sudah membantu percobaan kali ini Nah adik-adik, bagi yang mau tahu penjelasan tentang praktikum tadi ini dia penjelasannya Listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis Listrik statis terjadi akibat adanya ketidakseimbangan muatan listrik di dalam setiap benda Sampai di sini masih bingung? Begini adik-adik Setiap benda tersusun atas atom-atom Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak bisa dibagi-bagi lagi dengan cara biasa Di dalam atom setiap benda terdapat muatan listrik Ada tiga jenis muatan listrik Yaitu proton, elektron, dan neutron Proton bermuatan listrik positif Elektron bermuatan listrik negatif Dan neutron tidak bermuatan alias netral Menurut teori atom Niels Bohr, atom digambarkan seperti ini Proton dan neutron selalu berada di inti atom Atau bagian dalam atom Sedangkan elektron terletak di kulit-kulit atom Bergerak mengelilingi bagian inti Elektron juga bisa berpindah tempat dari satu benda ke benda yang lain Ingat ya, hanya elektron yang dapat pindah tempat Sekarang kita kembali ke percobaan yang tadi ya Penggaris plastik dan rambut sebelum digosok disebut benda netral Benda netral adalah benda yang muatan positifnya sama dengan muatan negatif Atau jumlah proton sama dengan jumlah elektron Pada saat penggaris plastik digosok-gosok ke rambut Maka akan ada elektron yang pindah tempat atau loncat Biasanya elektron dari rambut akan pindah ke penggaris plastik Sehingga jumlah proton dan elektron penggaris dan rambut sekarang tidak seimbang Pada rambut, karena elektronnya ada yang berpindah Maka jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron Benda yang kelebihan proton disebut benda bermuatan listrik positif Sedangkan penggaris plastik yang menerima elektron dari rambut Kelebihan jumlah elektronnya Elektron lebih banyak daripada proton Sehingga penggaris disebut benda bermuatan listrik negatif Benda bermuatan listrik negatif cenderung memiliki energi listrik dibanding benda bermuatan listrik positif Nah, pada percobaan tadi, penggaris plastik dapat menarik potongan-potongan kertas Karena penggaris plastik bermuatan listrik negatif Sehingga memiliki energi listrik Energi itulah yang membuat potongan kertas bisa tertarik ke penggaris Konsep penggaris dan rambut mirip seperti konsep terjadinya pekir Pernah lihat kan awan bergerak? Nah, saat antara satu awan dengan awan lain bergesekan Ada elektron yang berpindah Sehingga ada awan yang kelebihan elektron Dan ada awan yang kekurangan elektron Awan yang kekurangan elektron menjadi bermuatan positif Karena lebih banyak protonnya Sedangkan awan yang kelebihan elektron menjadi bermuatan negatif Ingat, benda bermuatan listrik negatif akan memiliki energi listrik Energi listrik itulah yang akan disalurkan ke bumi Bentuk energi listrik yang dapat kita lihat berupa petir Sebenarnya, petir terjadi karena elektron yang kelebihan tersebut berusaha keluar Dan mencari tanah yang berada di dalam bumi Kenapa harus tanah? Karena tanah akan menetralkan elektron Tetapi, untuk mencapai tanah Elektron tersebut akan mencari perantara Biasanya, benda-benda yang tinggi yang menjadi korbannya Dengan begitu, elektron dapat sampai ke bumi atau tanah Makanya, kenapa gedung tinggi dilengkapi penangkal petir Agar elektron yang jatuh dari awan tidak menyambar langsung ke gedung tersebut? Nah, adik-adik sekarang kita simpulkan yuk pembelajaran kita kali ini Yang pertama, listrik statis adalah listrik yang muncul akibat ketidakseimbangan muatan listrik Yang kedua, benda dikatakan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron Atau muatan positifnya akan sama dengan muatan negatif Yang ketiga, jika benda bermuatan listrik positif Jika jumlah proton atau muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatif Dan yang terakhir, benda dikatakan bermuatan listrik negatif Jika jumlah elektron atau muatan negatifnya yang lebih banyak dibandingkan muatan positifnya Oke adik-adik, sampai di sini video kita kali ini Semoga bermanfaat ya Sampai bertemu di video-video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih